Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 22 Mei, bacaan Alkitab kita, Nehemiah Pasal 2. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nehemiah diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Arta Sasta, Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku. Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu, aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja. Hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata Raja kepadaku, Jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada Raja. Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan memutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja. Jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pulah sepujuk surat bagi Asaf, pengawas Taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng baik suci dan tembok kota untuk rumah yang akanku diami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja. Dan Raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka, tibalah aku di Yerusalem. Sesudah tiga hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan ke pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terpongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dijelah. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gashem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka. Kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!